Mama Yo! Salam kenal! Balik lagi dengan gue, Sandy Pandiansa, dan selamat datang di channel teman YouTube. Video kali ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas rekomendasi game-game di handphone Android yang bisa dijadikan konten gaming. Nah, jika di video sebelumnya gue merekomendasikan game-game yang memang sudah populer, maka di video kali ini gue akan merekomendasikan game-game seru, ada juga game yang receh, tapi pastinya game yang gratis yang bisa dimainkan di handphone Android. Dan tentu saja game ini bisa dijadikan konten gaming untuk channel YouTube teman-teman semua. Dan untuk pembahasan kali ini, gue juga akan menggunakan suara dari aplikasi voiceover yang baru saja gue coba. Jadi mungkin nanti nuansanya agak sedikit berbeda. Oke, langsung aja ini dia rekomendasi game-game seru di handphone Android yang bisa dijadikan konten gaming untuk channel YouTube teman-teman semua. Tapi sebelum pembahasan dimulai, kita bampet dulu! Selamat datang di channel teman YouTube. Bagi teman-teman yang baru saja datang, di channel ini kami memberikan informasi seputar YouTube dan bagaimana menjadi YouTuber. So, bagi teman-teman yang tertarik mengenai YouTube dan ingin menjadi YouTuber, Langsung aja subscribe channel teman YouTube dan nantikan video terbaru dari kami yang pastinya memberikan informasi bermanfaat seputar YouTube. Langsung aja, ini dia rekomendasi game seru dan receh yang juga pastinya gratis di HP Android untuk konten gaming di channel YouTube teman-teman semua. Rekomendasi pertama adalah game Among Us. Among Us adalah sebuah permainan pemain jamak daring yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh studio permainan asal Amerika Serikat Inner Slot dan dirilis pada tanggal 15 Juni tahun 2018. Permainan berlangsung dalam latar bertema ruang angkasa di mana masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari dua peran. Sebagian besar menjadi krumets, dan lainnya menjadi impostor. Tujuan krumets adalah mengidentifikasi impostor, menghilangkan mereka, dan menyelesaikan tugas yang tersedia di sekeliling peta, dan tujuan impostor adalah untuk membunuh krumets tanpa ketahuan. Meskipun awalnya dirilis pada tahun 2018 dan menarik perhatian yang sedikit, Permainan ini mendapatkan peningkatan popularitas pada 2020 karena banyak streamer Twitch dan YouTuber terkenal yang memainkannya. Menanggapi popularitas permainan tersebut, sekuelnya, Among Us 2, diumumkan pada tahun 2020. Saking populernya game ini, maka banyak akun-akun di Instagram yang membuat meme dan juga cuplikan permainannya. Sampai dengan akhir September tahun 2020, game Among Us 2 telah didownload oleh lebih dari 100 juta pengguna Android di seluruh dunia. Rekomendasi game seru yang kedua adalah game Growtopia. Growtopia adalah permainan video MMO yang dijalankan oleh server di mana pemain dapat mengobrol, bertani, menambah teman, berdagang, membangun dunia, dan PvP. Permainan ini awalnya dirilis untuk Android pada November tahun 2012, dan sejak itu telah dirilis untuk iOS, Android, Microsoft Windows, MacOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, dan Xbox One. Growtopia adalah permainan video kotak pasir MMO 2D di mana hampir semua yang ada di game ini dapat tumbuh dari biji pohon. Tidak ada tujuan, namun ada sistem pencapaian, pencarian epik, dan pencarian lainnya dari NPC. Pemain dapat mengunjungi dunia orang lain atau menciptakan dunia mereka sendiri. Ketika seorang pemain menciptakan dunia baru, dunia akan dihasilkan secara prosedural. Dunia di Growtopia memiliki ukuran yang sama, kecuali dunia khusus. Pemain dapat mematahkan dan membangun balok, mendapatkan biji atau permata dari balok, menanam benih, dan memanen pohon. Pemain tidak dapat melakukan aktivitas ini jika dunia atau area yang mereka pukul dikunci oleh orang lain. Sampai dengan akhir September tahun 2020, game Growtopia telah didownload oleh lebih dari 10 juta pengguna Android di seluruh dunia. Jangan salah loh, walaupun terlihat permainan game ini sederhana, tapi game ini dapat menghasilkan uang. Rekomendasi game seru yang ketiga adalah game Asphalt 9 Legends. Grafis yang disajikan Asphalt 9 Legends diklaim game love lebih tajam dibandingkan game Asphalt 8. Para pemain dapat melakukan balapan di track yang menakjubkan di seluruh dunia. Sekitar 50 supercar dan hypercar termasuk beberapa mobil paling bergensi, terlangka dan tercepat yang pernah dibuat seperti Bugatti Chiron dan McLaren P1 hadir di game ini. Untuk pertama kalinya dalam video game, mobil Lamborghini Terzo Milenio hadir secara eksklusif di Asphalt 9. Anda bisa mendapatkan dan mengumpulkan hypercar dan balapan dengan memainkan single player campaign. Pemain juga akan menemukan skema kontrol andalan dari seri Asphalt yang dikembangkan dengan touch drive. Ini merupakan cara baru dalam kontrol kemudi untuk menambahkan keseruan balapannya. Anda dapat melakukan balapan dengan teman-teman atau melawan semua komunitas Asphalt di seluruh dunia melalui mode multiplayer. Multiplayer memungkinkan 8 pemain untuk balapan melawan satu sama lain dalam seri rangkat. Para juara akan menempati peringkat 5 besar. Game Asphalt 9 Legends telah didownload oleh lebih dari 50 juta pengguna Android di seluruh dunia. Buat kamu yang suka dengan game balap mobil, sangat cocok nih memilih game Asphalt 9 sebagai konten YouTube kamu. Rekomendasi game seru yang keempat adalah game Pokemon Master. Game keluaran Nintendo ini memiliki gameplay menarik untuk dieksplor. Ketika Pokemon Go dirilis di tahun 2016, banyak yang mengeluh karena game tersebut memiliki gameplay yang berbeda dibandingkan game Pokemon biasanya. Untungnya, kekecewaan penggemar Pokemon berhasil terobati dengan dirilisnya game Pokemon Master yang memiliki gameplay toon-based RPG. Permainan RPG, role playing game, sendiri merupakan permainan di mana kita memainkan peran sebagai tokoh-tokoh yang ada di game itu. Dalam Pokemon Master, kita juga bisa menemui karakter lama yang pertama kali hadir di seri kartun Pokemon, seperti Brock dan Misty. Di game Android terbaik untuk anak ini, kamu ditugaskan untuk menyusun tim yang terdiri dari gabungan tiga Pokemon dan trainer dan mengalahkan tim lain. Secara keseluruhan, game Pokemon Master akan menguji kecerdikan pemain untuk menggunakan strategi pertempuran. Game Pokemon Master telah didownload oleh lebih dari 10 juta pengguna Android di seluruh dunia. Ternyata banyak sekali ya penggemar Pokemon. Apakah kamu juga penggemar Pokemon? Rekomendasi game seru yang kelima adalah game Black Desert Mobile. Sebagai versi HP dari MMORPG populer Black Desert Online, peluncuran game Black Desert Mobile sudah sangat dinantikan oleh para fans. Untungnya, penantian mereka nggak sia-sia karena game ini datang dengan grafis yang sangat memukau dan fitur karakter kreation yang sangat komprehensif. Perlu dicatat untuk memainkan game ini hingga level tertinggi membutuhkan komitmen waktu yang sangat besar. Jadi kalian jangan sampai kecanduan ya? Black Desert Mobile adalah jawaban atas rasa jenuh kalian akan sistem dan juga animasi tarung MMORPG Mobile yang begitu-gitu aja. Semuanya terasa segar, mulai dari kombinasi serangan yang cepat, animasi yang fantastis, hingga sistem upgrade yang membuat serangan jadi bervariasi. Dari animasi dan motion, mekanisme pergerakan karakter akan sangat luus nan gemulai. Contohnya gerakan tangan karakter yang tampak hidup layaknya gerakan tangan manusia pada umumnya. Tampilan 3D yang diusung pun membuat efek dari skill tiap karakter makin keren. Bahkan, detail pada latar juga membuat grafis makin fantastis. Misalkan riak pada air yang terlihat menyesuaikan dengan gerakan karakter. Rumput yang ikut bergoyang dan enggak diam di tempat pun menambah kesempurnaan pada detail. Kualitas grafis yang maksimal tentu saja dapat kita mainkan dengan perangkat Android yang mumpuni. Menurut sang developer Pearl Abyss, Black Desert Mobile setidaknya bisa dimainkan di Samsung Galaxy S5. Berdasarkan ungkapan tersebut, maka spesifikasi minimum untuk game ini, yaitu prosesor Qualcomm Snapdragon 801, kemudian RAM 2GB, GPU Adreno 330, dan storage 3GB. Bisa dikatakan spesifikasi tersebut cukup ringan untuk smartphone zaman sekarang. Selain itu, Black Desert Mobile juga hadir dalam bahasa Indonesia. Buat kamu yang kurang mengerti bahasa Inggris tentunya akan sangat tertolong. Sampai dengan September tahun 2020, game Black Desert Mobile telah didownload oleh lebih dari 5 juta pengguna Android di seluruh dunia. Rekomendasi game seru yang ke-6 adalah game Super Meisha Champions. Super Meisha Champions adalah game yang menggabungkan elemen game Battle Royale dengan game perang robot seperti War Robots. Nilai jual lainnya dari game Android ini adalah grafis anime yang tentu menarik dimainkan untuk kamu pecinta anime Jepang. Pemain yang familiar dengan game seperti PUBG, Free Fire, ataupun Fortnite akan melihat sedikit kemiripan antara game tersebut. Pemain masih akan diterbangkan ke sebuah pulau di mana ada 100 orang pemain yang akan berhadapan satu lawan satu ataupun dalam sebuah tim untuk menjadi yang terakhir. Bedanya adalah, dalam game Super Meisha Champion ini, selain menggunakan senjata api, pemain akan menggunakan robot besar seperti Gundam untuk mengalahkan pemain lain. Kerennya lagi, robot tersebut akan memiliki skill serta kemampuan masing-masing yang dapat digunakan untuk mendominasi pertempuran. Bagaimana pemain menggunakan robot tersebut tergantung dari seberapa mahir dan seberapa cekatan pemain tersebut. Game Android keluaran Metis Games ini telah didownload oleh lebih dari 1 juta pengguna Android sampai dengan September tahun 2020. Rekomendasi game seru yang ketujuh adalah game Garena Speed Drifters. Hadir dengan membawa genre baru, Garena Speed Drifters menjadi salah satu game Android terbaik yang wajib kamu mainkan di tahun 2020 ini. Secara gameplay, game balapan yang satu ini bukan hanya soal adu cepat doang. Kamu bisa menggunakan berbagai item layaknya saat bermain game CTL. Speed Drifters adalah sebuah game balapan yang menitik beratkan pada drift melawan pemain lain secara online. Ada banyak mode yang bisa dimainkan dalam game ini termasuk item mode, speed mode, dan ranket mode. Tidak seperti game balapan pada umumnya, Speed Drifters memiliki beberapa fitur unik yang akan memperkaya pengalaman bermain kalian. Salah satu kekuatan dari Speed Drifters ada pada grafis 3D-nya yang keren. Medan permainannya tampil menawan dengan berbagai efek khusus seperti boss dan jung. Apalagi dengan kemampuan kustomisasi karakter sehingga karakternya pun terlihat ketika sedang bertanding. Sepanjang pertandingan pun pemain akan dialun dengan lagu-lagu update yang sayangnya agak kurang cocok dengan game balapan agak kartun seperti ini. Game Android keluaran Garena ini telah didownload oleh lebih dari 10 juta pengguna Android sampai dengan September tahun 2020. Rekomendasi game seru yang kedelapan adalah game Live After. Jika sebelumnya kamu pernah bermain game Last Day on Earth, kemungkinan besar kamu nggak butuh waktu lama buat beradaptasi dengan game survival yang satu ini. Game Live After yang dikembangkan oleh Netis memberikan kualitas grafis setara game PC atau game konsol. Pada game Live After ini kita akan bermain di dunia yang sudah kacau balau dan dunia dipenuhi oleh mutan yang menyerupai zombie. Jadi musuh utama kita adalah manusia yang telah menjadi zombie. Awalnya kita akan membuat karakter terlebih dahulu dan dalam pemilihan karakter ini kita bebas memilih gender laki-laki atau perempuan. Kita juga bisa mengedit tampilan seperti mata, rambut, mulut, dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan kita akan mendapatkan pet berupa hewan anjing yang akan menjadi teman kita satu-satunya di dunia yang kacau tersebut. Lalu memasuki skene di mana kita berada di atas mobil pickup dan mulai dikejar oleh zombie yang ingin menyerang kita. Untuk gameplay sendiri kita ada di dunia yang isinya manusia biasa yaitu para survivor dan juga manusia yang sudah terinfeksi alias mutan. Kita harus bertahan hidup untuk melawan mutan. Hal paling menarik dari gameplaynya adalah kita bisa membangun rumah untuk bertahan hidup. Kita juga harus mencari sendiri bahan-bahan untuk membangun rumah. Game ini sangat cocok bagi kalian yang suka sekali dengan game mode survival dan juga fps. Karena ketika memainkan game ini sangat mirip dengan game PUBG Mobile yang erat kaitannya dengan menembak. Selain itu bagi kalian yang suka dengan game yang ada kaitannya dengan membangun rumah, maka sangat cocok sekali untuk memainkan game Live After ini. Game Live After memiliki banyak pemain di Android. Untuk saat ini game ini sudah didownload oleh lebih dari 10 juta pengguna Android. Rekomendasi game seru yang kesembilan adalah game Worms Zone. Saat ini, banyak banget pilihan game cacing viral yang muncul akibat kesuksesan Slithare.io. Tapi kami jamin gak ada yang bisa menyaingi Worms Zone. Posisi pertama game populer Android pada periode Februari tahun 2020 ternyata tak diisi dengan game dengan genre MOBA, Battle Royale, atau bahkan Racing. Membawa tipe arcade dengan gameplay sederhana, Worms Zone jadi pemuncak game populer di Android pada Februari tahun 2020. Gilanya lagi game cacing ini sudah didownload oleh lebih dari 100 juta pengguna Android. Hanya berukuran 26 MB, game yang tak terlalu banyak membutuhkan memori besar ini sangat adiktif. Mengingatkan kita pada game klasik Senek yang pernah booming di tahun 90-an dengan layar monokrom atau layar berwarna. Worms Zone menawarkan sensasi tersendiri bagi gamer kekinian. Jika di game Senek, karakter utama ular akan mati ketika menabrak tubuhnya sendiri, Worms Zone menawarkan gameplay yang berbeda. Ular tidak akan mati jika menabrak tubuhnya sendiri. Sebagai gantinya, kamu harus bermanuver agar ular lain bisa menabrak tubuhmu sehingga ia akan mati dan menjadi makanan santapan. Misi Worms Zone sangat sederhana yaitu kamu harus membesarkan ular anakonda milikmu sebesar mungkin. Rekomendasi game seru yang terakhir adalah game The Sims Mobile. The Sims Mobile merupakan game simulasi kehidupan yang bahkan bisa kamu mainkan di kalah santai. Nggak perlu pusing memikirkan tutorial yang bertele-tele hingga nuansa kompetitif ala game lainnya, di sini kamu bisa menikmati tiap detail di dalamnya. Sama seperti versi PC-nya, The Sims Mobile mengharuskan kamu membuat sebuah karakter, membangun rumah, berinteraksi dengan pemain lainnya, dan melakukan berbagai hal. Kalau ngomongin The Sims Mobile, tentu kita nggak bisa nggak ngebandinginnya dengan The Sims Free Play. Waralaba The Sims sendiri memang jadi populer berkat kecemerlangannya di versi PC. Nah, berbeda dengan The Sims Free Play, The Sims Mobile nawarin pengalaman main yang lebih mendekati versi PC. Tantangan utama yang disajin The Sims Mobile adalah hadirnya pilihan Stories. Stories ini mencakup tiga aktivitas utama yang harus dijalanin oleh Sims kamu, yaitu relasi, karir, dan hobi. Setiap kategori punya ragam Stories yang berbeda-beda dan punya tahapan masing-masing. Stories inilah yang mengharuskan kamu menempuh misi demi misi supaya kamu bisa ningkatin level permainan dan mendapatkan berbagai rewards. Bisa dibilang, The Sims Mobile punya grafis yang memukau. Walau statusnya adalah game mobile, grafisnya menyerupai The Sims 4 yang notabene adalah seri terbaru Waralaba The Sims buat PC. Bahkan, lagi-lagi berbeda dibandingin The Sims Free Play yang grafisnya terlihat kaku, setiap pergerakan karakter dalam The Sims Mobile terlihat halus dan alami. The Sims Mobile bisa kamu unduh secara gratis. Namun, seperti game-game mobile pada umumnya ada beberapa kebutuhan yang mengharuskan kamu buat membeli diamonds atau heirlooms. Game ini juga memungkinkan kamu buat berinteraksi dengan para pemain lain lewat fitur party dan stiker. Sampai dengan saat ini, game The Sims Mobile ini telah diunduh oleh lebih dari 50 juta pengguna Android. Itu dia 10 rekomendasi game di handphone Android yang sangat seru untuk dimainkan. Pastinya game-game tersebut bisa dijadikan konten untuk channel YouTube teman-teman semua. So, jangan ragu lagi, jangan bingung lagi. Pilih aja salah satu game yang gue sebutkan di atas dan jadikan konten untuk channel YouTube teman-teman semua. Cukup sekian untuk video kali ini. Sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel teman YouTube karena subscribe itu gratis. Dan pastinya nantikan video terbaru dari gue yang akan memberikan tips dan trik seputar YouTube. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa dan salam sukses selalu. Sub indo by broth3rmax